Pemirsa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut bahwa warga Jawa Tengah yang sempat terjebak konflik berkepanjangan di Sudan sudah berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke tanah air. Sebagian warga negara Indonesia yang dievakuasi kini ditampung di fasilitas pemerintah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Total ada 930 WNI yang telah dievakuasi dari port Sudan menuju Jeddah. Dari jumlah tersebut 823 WNI sudah dipulangkan ke tanah air melalui tiga tahap kepulangan dari Jeddah menuju Jakarta menggunakan pesawat komersial dan pesawat Boeing 737A7305 TNI Angkatan Udara. Dan dari 823 WNI tersebut, 22 di antaranya merupakan pelajar asal Jawa Tengah yang sedang menuntut ilmu di Sudan. Untuk pembangunan sejak awal terjadi berita itu dan kita juga memindikasi dengan temen itu agar mereka pelajar mahasiswa yang kemarin sekolah disitu bisa kembali.